Sobat Maisro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blok Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Dan pujikanlah, Yesus mau datang sedang, datang sedang. Shalom pendengar yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya dapat menjumpai Anda kembali dalam program Kerinduan Segala Zaman yang diselenggarakan oleh Advent Vision Media Ministry bersama saya saat ini, Dr. Grace Rantung. Nah program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, buku yang diilhamkan Tuhan dan telah mengubah kehidupan saya serta banyak orang lainnya. Oleh karena buku ini membahas tentang kehidupan Juru Selamat kita yaitu Yesus Kristus. Para pendengar yang dikasih Tuhan, dalam beberapa menit ke depan kita akan menggali kebenaran-kebenaran yang luar biasa dari Alkitab dan dari buku Kerinduan Segala Zaman. Silahkan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Jika saudara memiliki komentar dan pertanyaan mengenai pembahasan pada saat ini. Dan sekarang saat ini telah bersama dengan saya, narasumber kita, Dr. Alvin Rantung. Shalom Dr. Alvin. Shalom Dr. Grace. Saya juga didampingi sahabat saya, Bapak Michael Mangoa. Shalom Pak Michael. Shalom Dr. Grace. Nah para pendengar yang budiman, Dr. Alvin akan memberikan ringkasan tentang bab 4 yang berjudul Bagimu Seorang Juru Selamat. Kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi dan diakhiri dengan kesimpulan. Kami berharap pertemuan kita kali ini akan terus menjadikan kita semakin mengasihi Yesus dan tabiat kita semakin serupa dengan Yesus yang kita kasihi itu. Silahkan Dr. Alvin. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita tunduk kepala sinak dan berdoa. Tuhan Allah Bapak di surga, kami bersyukur Engkau memberikan kami roh kudusmu. Saat mana kami akan mempelajari tentang kehidupan Yesus. Melalui kebenaran firman Tuhan, bagimu Seorang Juru Selamat. Biarlah roh kudusmu akan menuntun kami kepada kebenaran yang lebih indah ini. Dan kami akan bertumbuh di dalam pengenalan yang lebih dalam dan mengasihi Yesus karena Engkau sudah mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, bagi saudara yang tidak atau belum memiliki buku kerinduan skala saman, boleh membuka cerita ini di dalam Lukas 2 ayat 1-20 untuk dapat mengikuti dengan lebih teliti tentang kisah yang disampaikan dalam bab 4 dengan judul, bagimu seorang Juru Selamat yang akan kita bahas kali ini. Sudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus, Raja Kemuliaan, sangat merendahkan diri untuk menjelma menjadi manusia.